Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan sebelum dia menyadarinya, waktu berlalu begitu cepat seperti seekor kuda putih yang terbang melewati celah. Selama periode waktu ini, Ningki berada dalam keadaan kacau. Persepsinya tentang dunia luar hanya sebatas naluri. Namun, dengan mengandalkan jejak naluri ini, dia bisa merasakan aura iblis dan niat iblis di tubuhnya secara bertahap disegel dan ditekan. Mungkin proses ini memakan waktu terlalu lama, atau setidaknya itulah yang dirasakan Ningki. Jadi secara bertahap, jejak nalurinya secara bertahap memasuki keadaan tidak aktif, dan dia benar-benar terisolasi dari dunia luar, seolah-olah dia dalam keadaan mati suri. Dalam kesadaran Ningki, naga perak itu tanpa henti menekan aura iblis dan keinginan iblis di tubuhnya. Ada mutiara hitam di mulut naga perak. Baik aura iblis maupun keinginan iblis perlahan-lahan diserap oleh mutiara ini. Jika Ningki bisa bangun saat ini, dia pasti akan menemukan bahwa naga perak itu juga diambang kehancuran. Kekuatan yang terkandung dalam hati leluhur iblis merupakan beban besar bagi naga perak saat ini. Setelah ini berakhir, aku tidak tahu berapa tahun lagi aku akan tidur. Keringat sebesar kacang mengalir di dahi naga perak itu. Dia sedikit terdiam pada Ningki. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan melekatkan dirinya pada Ningki, akan ada peluang baginya untuk mendapatkan kembali kekuatannya yang dulu. Namun, kecelakaan terjadi lagi dan lagi, memakan ki mendalam yang telah dia kumpulkan dengan susah payah. Jika ini terjadi beberapa kali lagi, dia mungkin akan menjadi pedang tanpa kesadaran spiritual lagi. Planet tempat tubuh fisik Ningki jatuh disebut planet ajaib. Orang-orang di planet ini, apapun ras atau binatang ajaibnya, semuanya mempraktikkan sihir. Sejak hari ketika Ningki tiba-tiba jatuh dan menabrak gunung, aura yang meluap dari tubuhnya bahkan telah mengubah gunung itu menjadi tanah suci untuk bercocok tanam. Dalam sekejap, tempat itu diubah menjadi tanah suci untuk bercocok tanam, dan beberapa penyihir mendirikan akademi di sana. Awalnya, para penyihir itu hanyalah penyihir pemula biasa di planet ajaib. Sejak mereka menemukan tanah suci ini untuk bercocok tanam, mereka hanya menggunakan waktu 80 tahun untuk mengembangkan sihir mereka ke tingkat yang sangat tinggi, dan menjadi salah satu dari sepuluh penyihir paling kuat di planet ajaib. Di saat yang sama, akademi yang mereka bangun juga menjadi yang terkuat dari empat akademi besar di planet ajaib, Akademi Naga Suci. Bangsawan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sana, semuanya ingin mengirim anak-anak mereka ke Akademi Naga Suci untuk belajar. Ini karena Akademi Naga Suci diakui secara publik sebagai Akademi Nomor Satu di planet ajaib. Pada dasarnya tidak ada penyihir biasa-biasa saja yang lulus dari sana, dan mereka semua mampu membuat nama mereka terkenal di planet ajaib. Namun, puncak semacam ini tidak berlangsung lama. 500 tahun berlalu, dan dekan generasi pertama Akademi Naga Suci telah meninggal selama lebih dari 300 tahun. Meskipun mereka adalah Divine Warlock, umur mereka hanya 200 tahun. Meskipun dia juga salah satu dari sepuluh dewa penyihir terhebat di planet ajaib, kekuatannya sudah berada di urutan terbawah. Di ranjang kematiannya, dia membiarkan cucunya mewarisi posisi dekan Akademi Naga Suci, yang merupakan dekan generasi ketiga Akademi Naga Suci. Pada generasi ini, Akademi Naga Suci telah sepenuhnya menurun dan diambil alih oleh tiga Akademi lainnya. Dekan juga memasuki hutan sihir hitam tanpa ragu-ragu karena dia ingin menerobos menjadi dewa penyihir. Pada akhirnya, dia tidak bisa kembali ke Akademi, menyebabkan Akademi Naga Suci kehilangan lebih dari separuh siswanya. Akademi Naga Suci, yang dulunya mulia dan mulia di planet ajaib, kini telah jatuh ke status Akademi kelas 2. Jumlah magang sihir yang datang untuk mendaftar setiap tahun telah meningkat dari puncaknya puluhan ribu tahun yang lalu menjadi hanya beberapa ratus orang sekarang. Kesenjangan antara keduanya sangat besar. Akademi Naga Suci, kantor dekan. Selusin instruktur sihir tingkat tinggi di Akademi semuanya saling memandang dengan ekspresi khawatir. Salah satunya, wanita dengan sosok mengesankan dan rambut hitam tergerai seperti air terjun, memancarkan aura dewasa. Dia perlahan berkata, Akademi Starpik telah memutuskan untuk memindahkan Akademi Naga Suci keluar dari Gunung Naga Suci. Sekarang, keberadaan dekan tidak diketahui. Dia telah hilang selama lebih dari 30 tahun, dan hanya sedikit dari kita yang hilang. Kiri. Para mentor telah bekerja keras untuk mempertahankan Akademi Naga Suci, jadi hari ini saya secara khusus mengadakan pertemuan para mentor untuk melihat pendapat Anda. Apakah Anda ingin pindah, atau bertarung sampai mati? Guru Sukin, meskipun dekan Akademi Starpik, Verus, bukanlah dewa penyihir, dia masih seorang penyihir meteor, dan seorang meteor level 10. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi dewa penyihir meskipun dekan masih di sini, dia mungkin bukan lawannya. Sekarang dia sudah mengincar Gunung Naga Suci kita, jika kita tidak bergerak, pihak lain akan menggunakan banyak alasan untuk memulai tantangan sihir. Apakah menurut Anda kami akan menjadi tandingan kelompok mentor dari Starpik Akademi? Kita semua hanyalah penyihir tingkat tinggi, kami bahkan tidak memiliki penyihir hebat. Suara pembicara seperti bel besar, dan tubuhnya jauh lebih besar dari semua mentor yang hadir, seolah-olah dia adalah raksasa yang terbuat dari batu. Faktanya, ini adalah fenomena yang dihasilkan setelah mengolah tubuh batu, sihir bumi. Hanya dengan menerobos kerana penyihir hebat seseorang dapat mengembalikan penampilan aslinya. Guru Ian benar, meskipun kami juga sangat enggan meninggalkan Gunung Naga Suci, tapi mentor lainnya saling memandang, ekspresi mereka agak suram. Sebenarnya kita masih punya sedikit peluang. Apa kalian semua lupa bagaimana Akademi Naga Suci didirikan? Sukin menghela nafas. Awalnya dia ingin melihat bagaimana semangat juang orang-orang yang hadir, namun kenyataan mengecewakannya. Bahkan Guru Ian, yang hanya sedikit lebih lemah darinya, tidak memiliki semangat juang. Bagaimana mereka bisa bersaing dengan Starpik Akademi? Apa, Guru Sukin, apa maksudmu? Bukan, itu adalah area terlarang. Dekan pertama sudah lama memerintahkan bahwa jika seseorang tidak berkultivasi ke alam dewa sihir, maka dia tidak boleh mendekati pintu masuk area terlarang. Jika tidak, dia akan menjadi binatang buas yang tak punya pikiran. Tanda seru petik dua, mungkin area terlarang sudah lama tidak berguna. Saat itu, Akademi Naga Suci kita adalah tanah suci budidaya terkuat di bintang sihir. Itu juga karena area terlarang terkadang mengeluarkan mana yang dapat meningkatkan budidaya kita. Tidak peduli apa yang dilakukan magi atribut, mereka akan dapat memperkuat diri mereka sendiri dengan bantuan mana ini. Kekuatan. Namun, kekuatan iblis itu tidak muncul selama ratusan tahun. Justru karena inilah kekuatan Akademi Naga Suci kita terus menurun. Seorang guru berkata dengan agak putus asa, Dekan Akademi Starpik menginginkan gunung Naga Suci kita, itu pasti karena area terlarang itu. Sebaiknya kita menggunakannya untuk menukar tempat dengan mana yang melimpah, tempat di mana kita bisa bergerak. Ada satu hal yang saya tidak mengerti. Guru Yan, yang tampak seperti raksasa batu, tiba-tiba berkata, Dekan hilang di hutan sihir hitam. Hal ini hanya diketahui oleh kami, kelompok mentor. Para siswa di bawah ini berpikir bahwa Dekan sedang mengasingkan diri untuk menghancurkan sampai ke alam dewa sihir. Bagaimana Ferus dari Akademi Starpik mengetahui hal ini? Guru Yan, maksudmu, ada pengkhianat di kelompok kita? Seorang guru berkata dengan bingung. Mungkin. Guru Yan berkata dengan ringan. 2.992 Apa, hapus formasi arai di tanah terlarang? Guru Sukin, apakah Anda berencana memasuki tanah terlarang? Ini tidak bagus. Ya, Guru Sukin, ini sangat berbahaya. Terlebih lagi, susunan ajaib diatur secara pribadi oleh Dekan pertama, dan juga diperkuat oleh Dekan kedua dan ketiga. Kami, sekelompok penyihir tingkat tinggi, tidak bisa hapus arai ajaib ini sama sekali. Semua orang memandang Sukin dengan kaget. Sukin berkata dengan sungguh-sungguh, setelah penelitian bertahun-tahun, saya telah menemukan celah kecil dalam arai ajaib ini. Apa? Jalan keluar? Tidak mungkin. Itu adalah arai ajaib yang ditemukan oleh Dekan pertama. Bagaimana bisa ada celah? Para guru yang hadir tidak mempercayainya. Selama semua orang bekerja sama untuk membantuku, untuk sementara aku dapat membuka arai ajaib selama sekitar setengah hari. Itu hanya celah kecil, bukan penghapusan seluruh arai ajaib. Setelah setengah hari, arai ajaib akan menjadi dipulihkan. Saya hanya perlu setengah hari untuk memasuki tanah terlarang dan melihatnya. Apakah ada peluang untuk membantu Akademi Nagasuci kita menghindari krisis ini? Saat Sukin mengatakan ini, matanya menyapu wajah semua orang. Dia memperhatikan salah satu guru memasang ekspresi aneh di wajahnya. Dia segera tahu apa yang sedang terjadi, tetapi tidak langsung marah. Pengkhianat atau bukan? Jika mereka tidak dapat menghindari krisis ini, Akademi Nagasuci akan diusir dari Gunung Nagasuci. Sekalipun ada pengkhianat, itu tidak masalah. Ketika saatnya tiba, pengkhianat itu secara alami akan meninggalkan Akademi Nagasuci. Tidak. Seorang guru parubaya dengan rambut berkilau dan disisir ke belakang berdiri dan menatap Sukin dengan ekspresi serius. Guru Sukin, meskipun darah dekan generasi pertama mengalir di pembuluh darahmu, ini tidak berarti bahwa kamu bisa melawan keinginan dekan generasi pertama dan memaksa masuk ke area terlarang. Guru Alan, jika kita tidak memasuki tanah terlarang, Akademi Nagasuci kita tidak akan mampu mempertahankan Gunung Nagasuci. Kemudian, di masa depan, tanah terlarang akan menjadi tanah terlarang Akademi Starpeak. Apakah kamu pikir Verus akan patuh mengikuti aturan dekan pertama dan tidak memasuki tanah terlarang? Sukin memandang guru parubaya itu, cahaya dingin bersinar di matanya. Dia sudah yakin bahwa inilah pengkhianat yang membocorkan informasi tersebut kepada Verus. Saya setuju dengan Guru Sukin. Guru yang tiba-tiba berdiri, menyebabkan semua guru yang hadir merasakan tekanan yang sangat berat. Rock Body adalah salah satu dari sedikit mantra yang sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat. Jika guru yang tiba-tiba bergerak pada jarak ini, semua orang yang hadir, kecuali Sukin, tidak akan mampu menahannya. Namun, guru lainnya akan dikalahkan dalam dua atau tiga langkah. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengucapkan mantra. Adapun sihir tingkat rendah yang tidak memerlukan pengucapan mantra, mereka bahkan tidak akan mampu menembus pertahanan mereka. Bagaimana dengan orang lain? Bagaimana menurutmu? Alan melirik Guru Yan dengan rasa takut sebelum bertanya kepada guru lainnya. Dia berharap seseorang akan melawannya. Tapi hasilnya adalah, Oh, sepertinya ini adalah kesempatan terakhir Akademi Naga Suci kita. Jika guru Sukin benar-benar memiliki cara untuk membuka arai ajaib selama setengah hari, mengapa kita tidak mencobanya? Guru-guru lainnya memikirkannya dan pada dasarnya semua menyuarakan persetujuan mereka. Sukin merasa lega, tampaknya kecuali Alan, sang pengkhianat, guru lainnya masih berdiri di pihak Akademi. Karena itu masalahnya, aku akan membiarkanmu menanggung konsekuensinya. Aku menolak untuk membuka susunan ajaib. Alan dengan dingin mendengus dan berbalik untuk pergi. Setelah meninggalkan ruangan dekan, Alan segera kembali ke menara budidaya miliknya. Seekor burung gagak perlahan hinggap di dekat jendela. Alan memandang burung gagak, beritahu Dinferus bahwa Sukin telah menemukan cara untuk membuka sementara arai sihir terlarang. Untuk menghindari kecelakaan, beritahu Dinferus untuk segera. Datanglah ke Akademi Naga Suci. Mata merah darah gagak itu bersinar. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh dari Akademi Naga Suci. Di Gunung Naga Suci, seratus zang jauhnya dari guru yang dipimpin oleh Sukin, ada sebuah gua yang gelap. Saat ini, gua tersebut ditutupi oleh penghalang cahaya redup, dan bahkan udara pun tidak dapat masuk. Sukin mengulurkan tangannya dan menyentuh penghalang cahaya. Ketika jarinya menyentuh penghalang cahaya, garis-garis rumit segera muncul di sana. Ketika guru lain melihat kalimat ini, mereka merasa pusing. Dengan budidaya sihir mereka, mereka masih tidak dapat menyentuh arai sihir yang begitu mendalam. Di mana guru Alan? Seorang guru melihat sekeliling. Dia tidak datang. Dia seharusnya berada di Menara Budidaya. Guru Yan berkata dengan ringan. Jangan khawatirkan dia. Semuanya, inilah celah yang kutemukan. Selama kita menyerang bersama, ada 70 persen kemungkinan jalan sementara bisa muncul. Cukup untuk aku masuki. Sukin menunjuk ke salah satu garis rumit dan berkata. Kemungkinan 70 persen. Para guru saling memandang, mengertakkan gigi, dan memandang Sukin, guru Sukin, memasuki area terlarang sangatlah berbahaya. Apakah Anda yakin ingin masuk? Saya yakin. Sukin menganggup dengan tegas. Bagus. Dalam sekejap, lebih dari selusin guru Akademi Nagasuci mulai melantunkan mantra. Suara mantranya bahkan menyebar ke Akademi Nagasuci. Pada saat ini, beberapa ratus siswa Akademi Nagasuci memandang ke arah gunung Nagasuci dengan heran, tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Beberapa guru melantunkan mantra secara serempak. Para guru ada di area terlarang. Apa yang sedang terjadi? Ayo pergi dan lihat. Setelah berita itu menyebar, para siswa bergegas menuju gunung Nagasuci satu demi satu. Jika itu terjadi di masa lalu, para siswa ini tidak akan memiliki kesempatan untuk melangkah ke gunung Nagasuci. Namun kini Akademi Nagasuci sudah lama mengalami kemunduran, pengelolaannya tidak seketat dulu. Alan berjalan keluar dari Menara Budidaya, memandang ke arah gunung Nagasuci dengan sedikit ejekan, lalu perlahan berjalan menuju gunung Nagasuci. Dia merasa dengan kekuatan sukin, memasuki area terlarang hanya akan menyebabkan kematian. Apa yang kamu lakukan di sini? Kembali. Ketika siswa Akademi Nagasuci tiba satu demi satu, guru Yan dan yang lainnya segera berbalik dan memarahi mereka. Namun para siswa tidak pergi. Mereka menatap dengan tercengang ke lubang di Magic Array. Array ajaib di area terlarang benar-benar dibuka. Tidak perlu mengusir siswa, biarkan saja siswa melihat apa yang telah kamu lakukan. Dekan pertama secara khusus menyuruhmu untuk tidak mendekati area terlarang, tetapi kamu bersikeras untuk membukanya. Jika kamu mendapat balasan untuk ini, maka aku-aku khawatir kamu tidak akan punya wajah untuk bertemu dekan pertama setelah kamu mati. Alan mencibir. Ketika guru Yan dan yang lainnya melihat ini, mereka melihat ke arah area terlarang dengan ekspresi muram. Saat Array ajaib dibuka, sukin sudah memasuki area terlarang. Setengah hari berlalu dengan cepat. Array ajaib akan segera dipulihkan, tetapi guru sukin belum keluar. Apa yang harus kita lakukan? Sepertinya dia telah membayar harga atas perbuatannya. 2.993. Apakah itu guru sukin? Dia benar-benar pergi ke area terlarang paling berbahaya. Ada seseorang di batu itu. Mungkinkah guru sukin menggalinya dari area terlarang? Ratusan siswa Akademi Naga Suci yang hadir semuanya memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka memandang batu besar di samping sukin dengan tidak percaya. Saat ini, batu besar itu dalam keadaan tegak, dan sosok di dalamnya dapat terlihat dengan jelas. Itu terlihat jelas dan hidup, dan setelah diperiksa lebih dekat, orang bahkan dapat melihat ada semacam tato perak di lehernya. Mereka belum pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya. Mata Alan berkilat keheranan. Dia menatap batu transparan itu, pikirannya agak terguncang. Dia sudah bisa memastikan bahwa batu besar ini digali dari kawasan terlarang. Siapakah orang yang berada di dalam batu besar itu? Apakah dia telah tinggal di batu besar ini selama ini? Atau apakah dia menyelinap ke area terlarang Akademi Naga Suci dan akhirnya disegel di batu besar ini? Guru sukin, ini. Guru yang tanpa sadar mengambil langkah ke depan dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh batu itu. Ekspresinya langsung membeku. Dia hanya bisa melihat sejumlah kecil energi merembes keluar dari batu besar dan menyatu ke dalam tubuh guru yan. Seketika, keajaiban di tubuhnya meningkat dalam jumlah besar. Jika ini adalah waktu kultifasi normal, dia perlu bermeditasi setidaknya selama sebulan untuk peningkatan kekuatan yang tiba-tiba ini. Guru yan dengan tenang melepaskan tangannya dan berkata kepada sukin, Guru sukin, ayo bawa batu besar itu kembali ke Akademi dulu. N. Sukin mengangguk. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat Alan sedang berjalan ke arah mereka. Tanpa ragu-ragu, sukin mengeluarkan sihir angin dan membawa batu besar itu menuju Akademi. Baru pada saat itulah guru-guru lain terbangun dari keterkejutan mereka, dan diikuti dengan ekspresi bingung. Akademi Naga Suci. Di Aula Besar. Batu besar itu dengan hati-hati diletakkan di tanah. Dari awal hingga akhir, sukin dan guru yan tidak meninggalkan sisinya dan melindunginya. Guru-guru lain masih belum mengetahui kegunaan batu besar ini untuk penyihir. Mereka malah sangat tertarik pada orang yang tersegel di dalam batu besar itu. Guru sukin, apakah Anda menggali batu ini dari area terlarang? Apa latar belakang orang di dalam? Seorang guru bertanya. Saat saya memasuki area terlarang tadi, saya khawatir saya akan berasimilasi dengan ki iblis yang dibicarakan oleh dekan pertama dan yang lainnya, tetapi kemudian saya menemukan bahwa segala sesuatu di area terlarang sangat tenang. Kekuatan khusus. Saat aku berjalan ke bagian terdalam, aku melihatnya. Sukin berkata dengan sungguh-sungguh. Dikatakan bahwa Akademi Naga Suci kita mampu menjadi pemimpin dari empat akademi besar di planet bertuah karena kekuatan di tanah terlarang. Pantas saja Akademi Naga Suci perlahan-lahan mengalami kemunduran selama ini. Ternyata begitu tanah terlarang bukan lagi tanah terlarang. Seorang guru berkata sambil menghela nafas. Mungkinkah orang di dalam ada hubungannya dengan tanah terlarang? Seorang guru memandang sosok di batu itu dengan ketakutan. Melihat pakaiannya, dia sepertinya berasal dari saman kuno. Guru Sukin, mengapa kita tidak mencoba memecahkan batu besar ini dan melihat apakah orang ini masih hidup? Seorang guru menyarankan. Tidak. Guru Ian perlahan menggelengkan kepalanya, tidak ada yang tahu siapa dia. Jika dia masih hidup, dia akan dipenuhi dengan permusuhan terhadap kita. Saya merasa bahkan jika kita semua di sini bergabung, kita tidak akan menjadi lawannya. Jejak kekuatan di batu itu setara dengan satu bulan kerja kerasnya. Untuk disegel dalam batu besar seperti itu, menurut pendapat guru Ian, kultivasi orang ini pasti sangat menggemparkan. Kalau begitu, jika kita tidak menemukan hal lain yang berguna bagi kita, bukankah itu berarti Akademi Naga Suci kita masih harus pindah dari Gunung Naga Suci? Para guru sedikit kecewa. Ada sesuatu yang ingin aku umumkan, tapi sebelum itu, yang terbaik adalah menangkap pengkhianat itu di Akademi Naga Suci kita. Sukin perlahan berkata. Ekspresi Alan sedikit berubah. Dia tanpa sadar melihat ke arah Sukin, tapi matanya kebetulan bertemu dengan matanya. Pengkhianat. Semua orang saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Guru Alan, kamu adalah murid langsung dekan. Kamu dulunya hanyalah seorang pengemis kecil yang hampir ditelan oleh macan setan merah. Kamu diselamatkan oleh dekan, dan sejak itu kamu telah menjadi magang sihir di Akademi Naga Suci. Selangkah demi selangkah, Anda telah menjadi penyihir tingkat tinggi dan mentor sihir S di Akademi Naga Suci. Tapi Anda secara pribadi memberitahu Star Peak Academy. Apakah Anda layak menjadi dekan? Apakah kamu layak atas kebaikan Akademi Naga Suci? Sukin memandang Alan dan berkata perlahan. Meski nadanya tidak terlalu tinggi, kata-katanya sangat kuat. Apa, Guru Alan? Semua orang memandang ke arah Alan dengan sedikit terkejut. Ekspresi Alan sedikit berubah, dan dia dengan marah berkata kepada Sukin, Guru Sukin, jangan memfitnah saya. Aku sudah lama menyadari ada yang tidak beres denganmu. Guru Ian tiba-tiba berteriak dengan suara rendah. Dengan satu langkah, dia muncul di depan Alan dan mengirimkan pukulan ke arahnya. Perisai es. Dinding es sebening kristal muncul di depan Alan. Meskipun langsung dipatahkan oleh tinju Guru Ian, hal itu memberi Alan waktu untuk melarikan diri. Saat Guru Ian hendak mengejar, batu transparan itu tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Itu langsung menelan seluruh gunung Naga Suci, termasuk Akademi Naga Suci. Semuanya diselimuti oleh kekuatan ini. Apa yang sedang terjadi? Seorang magang ajaib tiba-tiba menemukan bahwa tubuhnya mekar dengan cahaya merah menyala. Kemudian, dia menemukan bahwa dia telah menjadi penyihir pemula. Siswa lain dari Akademi Naga Suci juga menyadari perubahan ini, dan wajah mereka menunjukkan keterkejutan dan kegembiraan. Ini. Guru Ian tidak lagi menyerang. Sebaliknya, dia terkejut merasakan sihir yang sangat padat antara langit dan bumi. Dalam sekejap, kepadatan sihir di Akademi Naga Suci meningkat lebih dari seratus kali lipat. Lampu hijau pucat mekar di tubuh Sukin. Guru Sukin telah maju menjadi penyihir hebat. Kekuatanku juga meningkat banyak. Sulit dipercaya. Aku tahu, batu ini kemungkinan besar adalah inti yang memungkinkan Akademi Naga Suci kita menjadi yang teratas dari empat akademi besar planet ajaib. Tubuh Guru Ian bersinar dengan cahaya kuning. Segera, batu di tubuhnya terkelupas, dan dia sekali lagi berubah menjadi pemuda berusia 30 tahun yang sangat anggun. Saya juga telah maju menjadi penyihir hebat. Guru Ian memandang dirinya sendiri dengan tidak percaya. Inilah rahasia area terlarang. 2.994 Sayang sekali kita membiarkan pengkhianat itu, Alan, melarikan diri. Guru Ian menghela nafas. Baik dia dan Sukin berada dalam kondisi kemajuan sekarang. Bahkan jika mereka memperhatikan pergerakan Alan, mereka tidak punya cara untuk mengejarnya. Maju dari penyihir tingkat tinggi menjadi penyihir hebat bukanlah sebuah lelucon. Setidaknya, butuh jangka waktu untuk menetap, jika tidak, akan mudah untuk kembali ke alam sebelumnya. Tidak apa-apa, beritanya pada akhirnya akan menyebar. Ada pengkhianat di Akademi Naga Suci kita, tidak hanya di kalangan guru, tapi juga di kalangan siswa. Hanya saja kita tidak tahu siapa itu untuk saat ini. Tapi sekarang, kita bisa gunakan kekuatan batu besar ini untuk menembus batas kemampuan kita dan mencoba memanfaatkan bahaya semaksimal mungkin. Memperbaiki Setelah Sukin selesai berbicara, dia segera bersandar pada batu besar dan duduk bersila. Guru, fluktuasi mana di sini adalah yang terkuat. Silakan melakukan perjalanan dan bawa siswa terbaik ke sini. Kami akan berkultivasi di sini untuk saat ini. Guru Yan berkata kepada semua orang. Ya, semua mentor yang merupakan penyihir tingkat tinggi menganggupkan kepala. Cara mereka memandang guru Yan dan Sukin sudah sedikit berubah. Itu adalah jejak kekaguman yang disebabkan oleh perbedaan dunia. Kekuatan penyihir hebat jauh lebih kuat daripada penyihir tingkat tinggi. Jika mereka pernah bergabung sebelumnya, dan dengan jarak tertentu di antara mereka, mereka dapat dengan mudah mengalahkan guru Yan. Tapi sekarang, meski mereka memiliki orang sepuluh kali lebih banyak, mereka tetap tidak akan menjadi lawan guru Yan. Semua orang berlari keluar aula besar dengan penuh semangat. Tidak lama kemudian, ratusan siswa Akademi Naga Suci dibawa ke aula besar. Kultivasi dulu, kalau ada masalah nanti kita bicarakan. Perintah mentor. Dengan itu, mereka juga duduk di dekat batu besar itu, sementara para siswa Akademi Naga Suci menatap batu itu dengan bingung. Ketika mereka menyadari bahwa perubahan aneh di Akademi Naga Suci disebabkan oleh batu besar yang digali dari tanah terlarang, mereka segera duduk di dekat batu tersebut dan mulai bermeditasi. Tidak ada yang memperhatikan bahwa mata tertutup rapat dari sosok di dalam batu itu perlahan terbuka. Naga perak, di mana ini? Begitu Ningki bangun, dia menemukan bahwa dia disegel di dalam batu. Ada banyak orang yang duduk bersila di atas batu sambil bercocok tanam. Matanya bergerak sedikit, dan dia bertanya pada Naga Perak di lautan kesadarannya. Adapun batu yang menyegelnya, itu terkondensasi dari Ki Abadi yang dia pancarkan secara tidak sengaja selama bertahun-tahun. Saat pertama kali jatuh di planet ini, Ningki mengeluarkan api iblis yang mengerikan, tetapi setelah lebih dari 500 tahun, Ki Iblis dan kehendak iblis telah ditekan oleh Naga Perak menjadi sebuah manik. Kalau tidak, saat Sukin memasuki area terlarang tadi, dia pasti sudah berubah menjadi makhluk iblis. Kamu akhirnya bangun. Gunakan kemauan spiritualmu untuk mengambil alih dan menekan mutiara ini. Ketika Naga Perak mendengar suara Ningki, ekspresi kelelahan muncul di wajahnya. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan mutiara hitam. Kehendak ilahi Ningki bergerak dan langsung menyelimutinya. Meskipun manik itu dalam keadaan sangat tenang, kehendak ilahi Ningki masih bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Ini adalah Ki Iblis dan kehendak iblis dari hati leluhur iblis. Ningki sedikit terkejut. Iya, kehendak ilahi Anda harus menekannya sepanjang waktu. Jika Anda memberinya kesempatan, itu akan meledak dalam sekejap. Pada saat itu, saya tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Anda hanya dapat terus meningkatkan tubuh Anda di masa depan. Nah, kembangkan 89 misteri ke lapisan ke-9, ditambah teknik budidaya Anda yang lain, itu sudah cukup. Pada saat itu, Anda dapat menahan Ki Iblis. Namun, sebelum kamu menemukan cara untuk menghilangkan keinginan iblis sepenuhnya, jangan mencoba menyerapnya. Naga Perak berkata dengan letih. Aku akan tidur lagi. Ngomong-ngomong, jangan sia-siakan lapisan kristal aura di luar tubuhmu. Ketika saya menekan Ki Iblis, saya menemukan ada kekuatan yang sangat agung di tubuh Anda. Apakah Anda pernah meminum obat rumput abadi atau obat roh sebelumnya? Saya menekan kekuatan ini, Anda sekarang dapat menyerapnya secara perlahan. Setelah mengatakan ini, sosok naga Perak itu tiba-tiba menghilang. Setelah mengatakan itu, sosok naga Perak itu tiba-tiba menghilang. Kemudian, cahaya Perak di tubuh Ningki mengalir, dan tato-nya menjadi lebih halus dan hidup. Jelas sekali, naga Perak itu kembali ke tubuh Ningki dari lautan kesadarannya. Rumput abadi atau obat roh. Ningki tiba-tiba teringat akan sepanci sup yang diberikan hautian kecil kepadanya. Itu dipersiapkan untuk Sugangli untuk memulihkan budidayanya. Dia tidak menyangka bahwa ki spiritual akan begitu agung sehingga naga Perak harus memadatkannya menjadi kristal aura untuknya. Ningki mengira dia telah menyerap ramuan itu. Itu benar. Ningki memeriksa atributnya dan menemukan bahwa levelnya telah berubah dari Perfected Swan Immortal ke tahap awal dari Primordial Unity Perfected Immortal. Dia juga telah membuka tujuh meridian abadi. Saya telah mencapai tahap kesatuan primordial. Ningki tercengang. Ketika kesengsaraan surgawi persatuan primordial jatuh, Ningki tidak memiliki kesadaran dan tidak mengingatnya. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia akhirnya teringat adegan itu. Termasuk yang sebelumnya dan 99 pada saat itu, ada total 100 kesengsaraan surgawi kesatuan primordial. Apakah Dao Surgawi ingin menyingkirkanku? Ningki tidak bisa menahan keluhan di dalam hatinya. Kekuatan ini dapat digunakan untuk mengembangkan seni misterius 89. Ketika seni misterius 89 naik ke tingkat ke sembilan, saya akan menemukan cara untuk menghapus kehendak iblis dan menyerap esensi yang ditinggalkan oleh hati leluhur iblis. Titik. Kekuatanku akan mampu melangkah ke langkah ketiga, tidak seperti kelompok leluhur klantian Dao yang cacat. Mereka bukan manusia, mereka terjebak di tengah. Ningki perlahan menutup matanya. Sistem, saya ingin memasuki tempat pelatihan budidaya kelas atas. Tuan rumah sedang dalam kondisi bertempur dan tidak bisa masuk. Notifikasi sistem berbunyi. Keadaan pertempuran, itu penting. Ningki sedikit terkejut, tapi kemudian dia tersenyum. Karena dia tidak bisa memasuki tempat pelatihan budidaya terbaik, itu tidak masalah. Bagaimanapun, tidak butuh waktu lama untuk menyerap kis spiritual. Dengan sedikit pemikiran, tubuhnya seperti ikan paus, dengan gila-gilaan menyerap lapisan kis spiritual di permukaan tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan 89 Archana Art. 30 ribu mil jauhnya dari Holy Dragon Institute, ada Star Peak Institute. Awalnya, lembaga ini tergabung dalam Institut Nagasuchi. Namun, ketika Institut Nagasuchi secara bertahap menurun dan bahkan direktur institutnya hilang di hutan sihir hitam, status Institut Star Peak secara bertahap melampaui status Institut Nagasuchi. Seekor burung raksasa terbang di udara dan langsung menuju institut. Ketika beberapa guru di institut melihatnya, mereka langsung ingin mengambil tindakan, namun burung raksasa itu tiba-tiba berubah menjadi manusia. Instruktur sihir tipe S dari Institut Nagasuchi, Alan Beberapa guru dari Star Peak Institute mengerutkan kening dan berjalan menuju Alan. Sudah waktunya masuk kelas, tetapi tidak ada siswa di dekatnya. Saya ingin bertemu direktur Institut Verus. Alan segera berkata, Lelucon yang luar biasa. Kamu, seorang guru dari Institut Nagasuchi, menerobos masuk ke Institut Star Peak untuk menemui direktur institut tanpa membuat janji. Apa menurutmu ini masih Institut Nagasuchi di masa lalu? Mata beberapa guru segera menunjukkan ekspresi mengejek. Saya mempunyai urusan mendesak yang harus diselesaikan. Jika Anda menghentikan saya dan merusak rencana direktur institut, dapatkah Anda menanggung konsekuensinya? Mata Alan menjadi dingin. Ketika mereka melihat sikap Alan yang mendominasi, mau tak mau mereka sedikit terkejut. Saat mereka ragu-ragu, sosok hitam tiba-tiba mengembun dari tanah. Direktur Institut, 1995 1995 Kalian boleh pergi. Verus dengan tenang melambaikan tangannya. Iya. Melihat hal tersebut, para guru hanya bisa berbalik dan pergi. Mereka semua bertanya-tanya mengapa Aaron mencari dekan. Saya telah menerima pesan Anda dan secara pribadi melakukan perjalanan ke sini. Apakah terjadi sesuatu di area terlarang? Verus berkata dengan tenang. Itu benar. Aaron menganggup dan menjelaskan situasinya dengan ekspresi serius. Setelah Verus selesai mendengarkan, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Dia menghela nafas dan berkata, sepertinya karena batu itulah beberapa dekan pertama Akademi Naga Suci mampu bertransformasi dari penyihir biasa menjadi penyihir ilahi, membuat Akademi Naga Suci menjadi yang teratas di antara empat Akademi besar. Hanya saja aku tidak tahu apakah sihir itu berasal dari batu, atau tersegel olehnya. Yang tersegel. Din Verus, ayo cepat sebelum beritanya keluar. Ada banyak mata-mata dari Akademi lain di antara para siswa itu. Kata Harun. Ayo pergi. Verus tersenyum. Saat berikutnya, hembusan angin bertiup dari tanah dan menyapu keduanya menuju Akademi Naga Suci. Kecepatan mereka sepuluh kali lebih cepat dibandingkan saat Harun berubah menjadi burung raksasa. Aku sudah menerobos. Saya telah menerobos. Seorang siswa Akademi Naga Suci berdiri dengan semangat. Ada kilatan cahaya di tubuhnya. Dia telah menerobos dari penyihir tingkat rendah menjadi penyihir tingkat menengah. Dan proses ini hanya memakan waktu sepuluh hari. Dia baru berkultivasi di aula utama selama sepuluh hari. Siswa yang tak terhitung jumlahnya memandangnya dengan iri. Siswa itu sudah menjadi siswa terbaik di Akademi Naga Suci. Bakatnya bisa menduduki peringkat tiga besar. Dua orang yang lebih kuat darinya telah menembus penyihir tingkat menengah kemarin. Jangan sombong. Teruslah berkultivasi. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Guru Yan membuka matanya dan berkata dengan tenang. Dibandingkan sepuluh hari yang lalu, auranya beberapa kali lebih kuat. Dia tidak terlihat seperti penyihir hebat pemula, tetapi lebih seperti penyihir senior yang telah berada di dunia ini selama lebih dari sepuluh tahun. Bakat sukin lebih tinggi darinya. Auranya hampir mencapai puncak penyihir hebat, dan dia merasa seperti akan menembus level meteor. Ketika guru-guru lainnya melihat ini, secerca harapan muncul di hati mereka. Jika sukin bisa menerobos ke tingkat meteor, dia akan memiliki kemampuan untuk mengaktifkan susunan sihir yang diatur oleh dekan pertama Akademi Naga Suci. Bahkan dekan Starpeak Akademi, Verus, tidak akan mampu menerobos barisan dengan paksa. Pada saat itu, mereka akan dapat mengandalkan formasi untuk bertukar lebih banyak waktu. Yang paling mereka kurangi sekarang adalah waktu. Dalam waktu kurang dari satu jam, beberapa murid magang sihir level sepuluh lainnya menerobos menjadi penyihir tingkat rendah satu demi satu. Mereka menekan ekstasi di hati mereka dan terus berkultivasi. Di bintang ajaib, hanya dengan menjadi penyihir tingkat rendah seseorang dapat dianggap telah benar-benar memasuki bintang ajaib. Ada pun penyihir tingkat menengah, di beberapa akademi yang tidak memiliki peringkat, mereka sudah mampu mengambil posisi sebagai guru, atau bahkan posisi dekan. Awalnya, Akademi Naga Suci tidak memberi mereka terlalu banyak harapan. Mereka hanya berharap menjadi penyihir tingkat rendah pada saat mereka lulus. Tapi sekarang, bahkan siswa dengan bakat terburuk pun telah mengarahkan pandangan mereka untuk menjadi penyihir tingkat menengah. Hari lain berlalu, diselimuti oleh sihir yang tak terbatas, tutor penyihir lain yang maju dari penyihir tingkat tinggi menjadi penyihir hebat. Dengan cara ini, sekarang ada tiga penyihir hebat di Akademi Naga Suci yang luas. Selama salah satu dari ketiganya bisa naik ke level meteor, Akademi Naga Suci akan berada dalam posisi aman untuk saat ini. Putra Lebih dari sepuluh hari yang lalu, Sukin mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki area terlarang dan menggali batu besar yang menyegel seseorang. Dalam waktu singkat, kekuatan Akademi Naga Suci secara keseluruhan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Baik itu siswa atau guru, mereka semua penuh percaya diri saat ini. Pada saat yang sama, mereka kadang-kadang melihat batu itu dengan sedikit rasa hormat di mata mereka. Tiga hari kemudian, Guru Yan tiba-tiba berdiri, cahaya kuning melintas di matanya, susunan ajaib di luar telah merasakan dua sosok bergegas ke arah kita. Sukin, kamu harus segera menerobos. Aku akan pergi dan menghentikan mereka. Setelah kamu menerobos, segera aktifkan susunan sihir dan lindungi Akademi. Sukin tidak berbicara, tetapi aura di tubuhnya sepuluh kali lebih kuat daripada saat dia baru saja maju menjadi penyihir hebat. Dengan persediaan mana yang cukup, Sukin menunjukkan bakat kebanggaannya. Kecepatan dia menyerap mana menghancurkan semua guru yang hadir. Bahkan Guru Yan tidak bisa dibandingkan dengannya. Guru Yan, ayo pergi bersama. Wanita parubaya lain yang telah maju menjadi penyihir agung berdiri. Ayo pergi juga. Guru lainnya membuka mata mereka satu demi satu. Mereka yakin bahwa mereka bisa maju menjadi penyihir hebat dalam waktu satu bulan. Namun, dengan situasi saat ini, jika mereka tidak menghentikan keduanya, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk berkultivasi selama sebulan. Dalam hal ini, akan lebih baik untuk bergabung dan berjuang sejenak demi Sukin. Guru Yan, ayo pergi juga. Banyak siswa yang berdiri, namun masih banyak pula yang pura-pura tidak mendengar dan terus bermeditasi. Kalau begitu ayo pergi bersama. Guru Yan tersenyum dan mengangguk. Semua orang segera meninggalkan aula besar. Saat mereka berjalan ke pintu masuk akademi, mereka melihat hembusan angin menyapu. Ferus dan Alan muncul di depan semua orang. Alan, kamu benar-benar mata-mata. Seorang guru berkata dengan marah. Kamu salah. Akademi Naga Suci pasti akan menurun. Aku cukup pintar untuk memilih Dean Ferus. Tidak ada yang namanya mata-mata. Alan mencibir. Ketika dia menemukan bahwa aura guru Yan lebih kuat dari sebelumnya, dan bahwa wanita parubaya itu juga telah maju menjadi penyihir hebat, bahkan guru dan siswa lainnya telah meningkat pesat, jejak kecemburuan muncul di matanya. Mana yang kuat? Batu itu seharusnya ada di sana. Ferus terkekeh dan menunjuk ke arah aula. Dean Ferus, batu itu memang ada di sana. Sepertinya mereka tahu bahwa mereka akan mati, jadi mereka tidak memindahkan batu itu. Alan berkata sambil tersenyum tersanjung. Kenapa kamu tidak datang ke Star Peak Akademiku? Meskipun Akademi Star Peak kita sudah memiliki tiga penyihir hebat, jumlah mereka tidak terlalu banyak. Ferus memandang guru Yan dan wanita parubaya itu dan berkata sambil tersenyum. Dean Ferus, apa yang kamu katakan? Mengapa mentor sihir Akademi Naga Suci kita pergi ke Akademi Star Peak? Mungkinkah Akademi Naga Suci sudah ditutup? Jangan lupa, dekan kita saat ini berada di hutan sihir hitam mencari peluang untuk menerobos. Selama dia menjadi dewa penyihir, kemuliaan Akademi Naga Suci kita akan bersinar lagi di bintang ajaib. Mata guru Yan sedikit bergerak dan berkata sambil tersenyum. Jika mereka bisa bicara, alangkah baiknya mengulur waktu. Kenapa aku merasa kamu mengulur waktu? Ferus sedikit mengernyit. Alan tiba-tiba berteriak, Dean Ferus, Sukin tidak ada di sini. Jika dia menerobos ke Meteor Reng, dia dapat membuka susunan yang ditinggalkan oleh dekan pertama. 2.996 Ini. Mata Ferus berkilat kaget, dan dia segera mundur, langsung meninggalkan Akademi Naga Suci. Pada saat yang sama, tirai tipis menutupi seluruh gunung Naga Suci dan Akademi Naga Suci. Ini adalah susunan sihir yang ditinggalkan oleh dekan pertama. Jika itu bukan seseorang dari Akademi Naga Suci kita, itu akan hancur berkeping-keping oleh susunan sihir. Sudut mulut guru Yan sedikit terangkat, guru Sukin telah menerobos. Peringkat Meteor Hanya dalam 10 hari, Sukin telah menerobos dari penyihir tingkat tinggi menjadi penyihir tingkat meteor. Meski pangkatnya tidak setinggi Ferus, itu cukup baginya untuk menggunakan kartu truf terakhir Akademi Naga Suci. Selama tidak diserang oleh lebih dari dua dewa penyihir, susunan sihir ini tidak akan rusak. Namun, kristal ajaib yang kita tinggalkan hanya dapat bertahan sekitar 5 tahun. Wanita parubaya yang berhasil menembus grit mage mengerutkan kening, sedikit kekhawatiran muncul di matanya. 5 tahun sudah cukup, jangan khawatir tentang ini untuk saat ini, ayo tangkap pengkhianat ini dulu. Guru Yan mencibir, sosoknya bergerak sedikit, dan dia muncul di depan Alan, yang memiliki wajah terkejut, dan meninjunya. Dalam kepanikannya, Alan menggunakan sihir es untuk memblokir tinju guru Yan. Sayangnya, guru Yan sudah menjadi penyihir hebat, dan memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Lapisan cahaya coklat langsung muncul di tangannya, dan tinjunya langsung berubah menjadi batu, menghancurkan semua serangan Alan dengan satu pukulan. Dia tersingkir di tempat. Bawa dia pergi dan kunci dia. Guru Yan tersenyum. Seorang guru segera berjalan ke sisi Alan, meraih betisnya seperti anjing mati, dan menariknya menuju bagian dalam akademi. Din Verus, kita harus kembali berkultivasi. Kamu, bisa berjalan-jalan sendiri sebentar. Guru Yan mengangkat kepalanya dan menatap Verus. Sambil tersenyum, dia berbalik dan membawa semua orang pergi. Meskipun ada banyak fasilitas di luar akademi, meskipun Verus menghancurkannya, hal itu tidak akan mempengaruhi fondasi akademi. Verus melihat ketirai tipis dengan wajah pucat, lalu melihat ke arah aola. Dia sedikit terkejut, Suukin hanyalah seorang penyihir tingkat tinggi, tetapi dalam waktu sesingkat itu, dia mencapai pangkat meteor. Ini berarti asal-muasal batu itu pasti sangat menakutkan. Mungkinkah? Jejak keterkejutan muncul di mata Verus. Mungkinkah orang yang tersegel di dalam batu itu adalah manusia setengah dewa? Tidak, kita tidak bisa membiarkan Akademi Naga Suci terus berkembang seperti ini. Ini baru 10 hari, dan pangkat meteor telah muncul. Jika Suukin diberi waktu lebih banyak, bukankah dia akan menjadi dewa sihir? Pada saat itu, Akademi Naga Suci mungkin akan kembali menjadi salah satu dari empat akademi besar, dan Akademi Puncak Bintangku pasti akan dihancurkan. Mendengar hal ini, Verus menatap Akademi Naga Suci dalam-dalam, lalu berubah menjadi embusan angin dan tersapu. Semua orang akhirnya bisa berkultivasi dengan ketenangan pikiran. Mari kita berusaha untuk membuat semua mentor menerobos menjadi penyihir hebat di waktu yang tersisa, dan kemudian naik ke pangkat meteor. Tujuan Guru Suukin adalah menjadi dewa sihir. Hanya ketika dia menjadi dewa sihir, Akademi Naga Suci tidak perlu takut pada siapapun. Setelah kembali ke aulah utama, Guru Yan berkata dengan gembira. Saat ini, baik guru maupun siswa sedang penuh semangat juang. Tidak ada kekurangan mata-mata dari Akademi lain di antara para siswa, tapi sekarang, pemikiran mereka secara bertahap berubah. Karena Akademi Naga Suci dapat memberi mereka lebih banyak manfaat, mengapa mereka masih ingin menjadi mata-mata. Tidak lama kemudian, ketika Suukin kembali ke aulah utama dari tempat Array Ajaib diaktifkan, semua orang duduk bersila dan bermeditasi lagi, tidak membuang waktu sedetikpun. Menarik, di dalam batu besar, sudut mulut Ningki sedikit melengkung. Meskipun dia memanfaatkan waktu untuk memurnikan kristal spirit Ki di luar tubuhnya, dia dapat melakukan banyak tugas dan menggunakan telekinesis ilahi untuk mengamati gerakan di sekitarnya. Faktanya, setelah dia bangun, telekinesis ilahi miliknya telah memindai bintang Ajaib satu kali. Dia sudah mengetahui komposisi peradaban di planet ini. Di planet ini, tidak hanya ada Kadal dan Naga, tapi juga Kurcaci, Elf, Goblin, Behemoth, dan Ras lainnya. Sayangnya tingkat kekuatan di planet ini sangat rendah. Di antara ras manusia, ada 10 orang dengan tingkat kultivasi tertinggi, yang disebut Dewa Sihir. Namun dalam pandangan Ningki, mereka hanya setara dengan penggarap tahap jiwa yang baru lahir. Eksistensi terkuat dari ras lain mirip dengan 10 orang ini. Dalam perlombaan naga, ada banyak penggarap yang setara dengan tahap formasi jiwa. Keberadaan ini sepertinya disebut demigod. Kemudian, di kedalaman planet Ajaib, Ningki juga menemukan seorang pria yang jauh lebih kuat dari seorang pesilat setengah dewa. Dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan manusia abadi. Hanya saja orang ini sepertinya sedang tidur. Ningki kurang lebih memahami alasan mengapa dia tertidur, yaitu, energi spiritual di planet Ajaib tidak cukup untuk diserap oleh manusia abadi. Jika dia tidak tidur, selama dia terjaga, dia akan mengkonsumsi energi spiritual sepanjang waktu. Penanaman. Kenapa dia mengalami kemunduran? Ini bukan tempat tinggal untuk waktu yang lama. Diperlukan waktu sekitar 5 tahun agar lapisan kristal di luar tubuhku terserap seluruhnya. Setelah aku selesai menyerap, aku akan kembali ke dunia abadi untuk melihatnya. Aku ingin tahu berapa tahun telah berlalu di dunia abadi. Ningki perlahan menutup matanya dan mulai mempercepat penyerapannya. Adapun budidaya Sukin dan yang lainnya, tidak akan mempengaruhi Ningki sedikitpun, karena jumlah energi spiritual yang dapat mereka serap sangat-sangat kecil. Bagi mereka, ini mungkin sangat besar, tetapi bagi Ningki, itu mungkin hanya setara dengan dia menarik nafas dengan santai. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak benar-benar terlalu besar. Akademi Rahmat Ilahi. Salah satu dari empat akademi besar di planet ajaib. Setelah kemunduran Akademi Naga Suci, Akademi Rahmat Ilahi diakui sebagai akademi nomor satu di dunia. Din Rian maju ke Dewa Sihir 50 tahun yang lalu, dan tahun ini, dia baru berusia 100 tahun. Bagi Dewa Sihir, ini adalah masa puncak hidupnya. Selain dia, Akademi Rahmat Ilahi mempunyai Dewa Sihir lain, tetapi Dewa Sihir itu sering bepergian dan jarang tinggal di akademi. Di bawah dua Dewa Sihir, Akademi Rahmat Ilahi memiliki total 13 penyihir tingkat meteor, ratusan penyihir hebat, lebih dari seribu penyihir tinggi, dan sebanyak 50 ribu siswa. Membandingkan Akademi Naga Suci yang menurun dengan Akademi Rahmat Ilahi, Akademi Naga Suci bagaikan kota pedesaan kecil, sedangkan Akademi Naga Suci adalah kota raksasa. Aku sudah lama tidak kembali. Ferus, mengenakan jubah hitam, berdiri di gerbang Akademi Rahmat Ilahi. Ada sedikit emosi di matanya. Ini almamaternya. Dari orang biasa hingga magang sihir, dan kemudian menjadi penyihir tingkat rendah, semuanya dicapai di Akademi Rahmat Ilahi. Kemudian, karena berbagai alasan, dia dikeluarkan dari Akademi Rahmat Ilahi dan dipindahkan ke Akademi Starpik untuk belajar di bawah bimbingan kepala sekolah sebelumnya. Dia membutuhkan waktu lebih dari 50 tahun untuk menjadi penyihir Meteor Level 10 hari ini. Penyihir, Dekan Akademi Starpik. Yang Mulia. Penjaga gerbang di Fine Grace Academy telah lama melihat Ferus. Melihat pihak lain hanya berdiri di depan gerbang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia akhirnya mau tidak mau melangkah maju dan bertanya. 2.997 Anda. Penjaga gerbang memandang Ferus dengan kaget, dan pikirannya berubah dengan cepat. Dari kata-kata Ferus, pihak lain mengenalinya, tapi dia masih tidak ingat orang seperti itu di antara orang-orang yang dia kenal. Harman, kamu tidak ingat aku. Saat itu, ketika kita menghadiri kelas sihir Guru Aogu bersama-sama, nilaimu jauh lebih baik daripada nilaiku. Ferus tersenyum tipis. Guru Aogu. Harman, yang terlihat sangat tua, memasang ekspresi terkejut di matanya. Aogu adalah Dekan Akademi Rahmat Ilahi saat ini, tapi dia bukan lagi seorang guru. Saat dia masih menjadi guru, itu terjadi lebih dari 50 tahun yang lalu, sebelum dia menjadi dewa sihir. Saat itu, dia hanyalah seorang anak remaja. Kamu adalah Ferus. Dalam benak Harman, wajah muda akhirnya muncul, tumpang tindi dengan wajah di depannya. Meski ada beberapa perbedaan, dia yakin siapa orang di depannya. Setelah mengenali Ferus, wajah Harman menjadi sangat pucat. Selama bertahun-tahun, sebagai penyihir tingkat menengah dan lulusan Akademi Rahmat Ilahi, dia setidaknya bisa menjadi guru atau bahkan Dekan di suatu tempat terpencil. Namun, dia tidak memilih untuk meninggalkan Divine Grace Academy karena dia takut akan balas dendam Ferus. Dia bersedia menjadi penjaga gerbang di Divine Grace Academy. Haha, kamu menjebakku dan membuatku dikeluarkan. Aku masih mengingatnya dengan jelas. Selama bertahun-tahun, aku selalu tahu bahwa kamu adalah penjaga gerbang di Akademi Rahmat Ilahi. Meskipun aku tidak bisa melakukan apapun padamu karena itu, aku sudah mengetahui bahwa kamu diam-diam mendirikan keluarga di luar. Ferus melirik Harman dengan senyum tipis, lalu berjalan ke Divine Grace Academy dengan kepala terangkat tinggi, tidak lagi memperhatikan Harman, yang tubuhnya sedikit gemetar dan wajahnya dipenuhi kepanikan. Menara Penyihir Aogu Setelah melalui banyak level pelaporan, Ferus akhirnya bertemu dengan Dekan Aogu yang sekarang terkenal di Magic Planet sebagai Dekan Starpik Academy dan mantan siswa yang dikeluarkan dari Divine Grace Academy. Aogu memiliki kepala penuh rambut putih dan juba ajaib yang dikenakannya sudah agak tua, memberinya penampilan seperti lelaki tua biasa. Namun, berdiri di depan Aogu, Ferus tidak mampu mempertahankan ketenangannya. Aura mengerikan yang terpancar dari tubuh Aogu menyebabkan seluruh ototnya tanpa sadar menegang. Ferus, kupikir kamu tidak akan pernah masuk Akademi Rahmat Ilahi lagi dalam hidup ini. Mengapa kamu datang menemuiku hari ini? Aogu berkata dengan ringan. Guru Aogu. Sedikit rasa hormat muncul di wajah Ferus. Apakah kamu masih memperlakukanku sebagai gurumu? Aogu tertawa kecil. Jika bukan karena kelas sihir guru Aogur, tidak akan ada Ferus hari ini. Tentu saja aku tidak akan melupakannya. Ferus berbisik. Melihat betapa hormatnya kamu, pasti ada sesuatu yang memerlukan bantuanku, kan? Katakan saja. Aogu berkata dengan ringan. Sebenarnya aku tidak mencoba membantumu. Hanya saja sepertinya aku telah menemukan makhluk setengah dewa. Aku sedikit ragu, jadi aku di sini untuk bertanya pada Tuan Augusta. Kata Ferus. Makhluk setengah dewa. Aura Aogu tiba-tiba menjadi sedikit hirup pikup dan Ferus mau tidak mau mundur beberapa langkah, tapi saat dia melihat ke arah Aogu, Aogu telah kembali ke penampilan aslinya. Berbicara. Aogur menatap Ferus. Di bintang ajaib, alam demigod adalah alam yang dikejar semua orang, namun sejauh ini, hanya ras naga yang memiliki ahli yang telah mencapai alam ini. Oleh karena itu, semua ras, termasuk ras manusia yang memiliki sepuluh dewa penyihir agung, harus memberikan penghormatan kepada ras naga setiap tahun. Segala jenis item sihir dikirim ke Dragon Rache satu demi satu. Meskipun ras-ras tersebut tampaknya tidak memiliki keluhan apapun, secara pribadi, mereka semua mencoba menerobos belenggu alam dan menjadi manusia setengah dewa. Ferus segera menceritakan apa yang terjadi di Akademi Nagasuci. Aogu berdiri kaget, ekspresinya tidak yakin. Faktanya, dia diam-diam pergi ke Akademi Nagasuci untuk mencari tahu apa yang ada di dalam area terlarang. Namun, susunan di luar area terlarang diatur oleh dekan pertama Akademi Nagasuci, dan Aogu tidak yakin dia bisa menghancurkannya secara diam-diam. Terlebih lagi, dia tidak yakin apakah benda yang berada di dalam area terlarang itu adalah dewa atau iblis. Memikirkan kembali masa ketika dekan pertama Akademi Nagasuci ingin mencantumkan tempat itu sebagai area terlarang, dia menghilangkan gagasan untuk menjelajahinya. Dia tidak menyangka bahwa penyihir tingkat tinggi akan masuk dan menggali batu besar dengan seseorang yang tersegel di dalamnya, dan menggunakan batu ini untuk menjadi penyihir meteor dari penyihir tingkat tinggi. Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka hal ini memang akan sangat membantuku, dan mungkin memungkinkanku untuk masuk ke alam setengah dewa dalam satu gerakan. Selain aku, apakah ada orang lain yang tahu tentang ini? Aogu berkata dengan dingin. Selama Akademi Nagasuci tidak menyebarkan beritanya, tidak ada orang lain yang akan mengetahuinya, karena susunan sihir Akademi Nagasuci telah diaktifkan. Ferus berkata dengan suara rendah. Susunan sihir itu mudah untuk ditangani. Meskipun diperlukan dua dewa penyihir untuk memecahkannya, tingkat pengolahanku telah meningkat baru-baru ini, dan dengan beberapa penyihir meteor, kita seharusnya dapat memecahkannya. Tidak ada waktu yang terbuang, ikutlah denganku. Selama batu itu bisa membantuku, aku akan membantumu memasuki alam dewa penyihir. Aogu tersenyum. Terima kasih, Guru Aogu. Ferus membungkuk, sedikit kegembiraan muncul di matanya. Meskipun dia ingin memonopoli batu itu, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk masuk Akademi Nagasuci. Mendapatkan janji Aogu sudah menjadi sesuatu yang dia harapkan. Akademi Nagasuci. Aku akhirnya berhasil menembus. Ketika magang sihir terakhir menghela nafas panjang dan memasuki tingkat pemula, lebih dari 200 magang sihir di Akademi Nagasuci semuanya telah menjadi penyihir pemula. Banyak penyihir pemula yang asli telah menjadi penyihir tingkat menengah, dan beberapa bahkan berhasil menembus penyihir tingkat mahir. Meskipun jumlahnya jauh dari tiga Akademi lainnya, rasio ini sangat tinggi. Perlu dicatat bahwa sebagian besar Akademi terdiri dari peserta magang sihir. Misalnya, Akademi Rahmat Ilahi memiliki 50 ribu siswa, tetapi setidaknya 45 ribu di antaranya adalah murid magang sihir. 5 ribu siswa yang tersisa adalah penyihir tingkat rendah, penyihir tingkat menengah, dan bahkan penyihir tingkat tinggi. Proporsi magang sihir ke atas hanya 10 persen. Ini dianggap sebagai harga tertinggi di Magic Star. Tapi sekarang, Akademi Naga Suci sudah 100 persen. Semua magang sihir tumbuh menjadi penyihir tingkat rendah. Guru-guru lain juga berhasil maju, menjadi penyihir hebat dalam sekejap. Adapun guru Yan dan wanita parubaya lainnya, mereka sudah menunjukkan tanda-tanda menembus level meteor. Sukin masih dalam meditasi. 2998. Meteor peringkat 10. Guru Sukin sudah menjadi meteor peringkat 10. Bukankah ini berarti dia akan segera menerobos ke alam dewa sihir? Para guru dan siswa yang hadir semuanya terkejut. Mereka menghentikan budidaya mereka dan mengepung Sukin. Tidak mudah untuk menerobos ke alam dewa sihir. Beberapa hari yang lalu, aura Sukin telah mencapai puncak peringkat meteor. Guru Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Namun meski begitu, bakat Sukin jauh lebih kuat daripada mereka. Mereka sekarang terjebak di kemacetan grid mage, tidak mampu menembus meteor reng untuk waktu yang lama. Semakin jauh mereka melangkah, semakin mereka bisa melihat kesenjangan antara mereka dan Sukin. Tampaknya selama mana cukup, Sukin dapat terus menerobos. Bang! Tiba-tiba terdengar suara keras dari luar. Seluruh halaman akademi tampak berguncang karenanya. Ekspresi guru Yan dan yang lainnya semuanya berubah. Bersama sekelompok siswa, mereka dengan cepat keluar dari aula utama dan melihat ke arah pintu masuk akademi. Apa yang mereka lihat menyebabkan ekspresi semua guru yang hadir menjadi sangat pucat. Di luar akademi, Aogu, Verus, dan enam penyihir pangkat meteor dari Akademi Rahmat Ilahi terus-menerus membombardir susunan sihir Akademi Naga Suci. Seberkas cahaya kemasan, seperti cambuk, dipegang di tangan Aogu. Setelah dia mengayunkannya, itu jatuh ke Magic Array dengan kekuatan yang besar. Setiap kali dia mengayunkannya, bumi berguncang. Pergerakan tadi disebabkan oleh dia. Ini adalah artefak ajaib yang dimurnikan dari ekor naga. Dia adalah dewa penyihir Aogu. Aku tidak menyangka Verus akan mengundang dewa penyihir Aogu. Guru Yan, berapa lama Array Ajaib kita bisa bertahan? Tidak apa-apa, hanya ada satu dewa penyihir. Setidaknya butuh lima tahun untuk memecahkan Array Ajaib. Kita masih punya waktu. Saat Guru Sukin menjadi dewa penyihir, kita tidak perlu takut pada mereka lagi. Kata Guru Yan dengan ekspresi bermartabat. Semua orang kembali ke aula utama untuk berkultivasi. Namun, banyak siswa yang tidak dapat memasuki kondisi meditasi. Ketika para Guru melihat ekspresi khawatir mereka, ekspresi mereka menjadi sangat tidak sedap dipandang. Dewa penyihir dan tujuh penyihir tingkat meteor sedang menyerang Akademi Naga Suci. Setelah Magic Array rusak, nasib semua orang bisa dibayangkan. Tekanan yang begitu berat secara langsung menyebabkan banyak siswa dengan bakat biasa tidak dapat melanjutkan meditasi. Tidak hanya itu, selain Guru Yan dan Wanita Parubaya, Guru lainnya juga sama dengan siswa dan tidak dapat memasuki kondisi meditasi. Bahkan jika mereka masuk dengan paksa, dengan kondisi mental mereka saat ini dan mana yang berlimpah di sekitar mereka, itu tidak akan banyak membantu mereka. Hanya Sukin yang sepertinya tidak menyadari pergerakan dunia luar. Matanya terpejam dan dia dalam kondisi meditasi. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Apa yang akan datang akan datang. Hanya dengan bekerja keras untuk meningkatkan diri ketika bahaya datang barulah kamu memiliki peluang sukses yang lebih tinggi. Kata Guru Yan. Ya, semua orang mengangguk setuju. Guru Yan menghela nafas dalam hatinya dan menutup matanya. Tidak lama kemudian, dia memasuki kondisi meditasi. Saat ini, dia hanya bisa bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Selain itu, tidak ada jalan lain. Dalam sekejap mata, sekitar satu tahun telah berlalu. Selama setahun terakhir, Akademi Naga Suci menghabiskan hari-harinya di tengah guncangan. Serangan Dewa Penyihir Kuno tidak pernah berhenti. Sudah banyak siswa yang tidak tahan dengan suasana tegang ini dan berhenti berkultivasi. Namun alasan utamanya adalah karena bakat mereka terbatas. Meskipun mereka diberi lingkungan yang sangat baik, mereka tidak dapat menggunakan mana di sekitar mereka untuk meningkatkan diri. Saya masih belum bisa menerobos. Apakah bakat saya hanya pada level ini? Guru Yan membuka matanya dan mendesah pelan. Budidayanya saat ini berada di puncak di antara penyihir hebat, tetapi dia masih belum bisa memasuki tingkat meteor. Di sisi lain, wanita parubaya berhasil menerobos setengah tahun lalu dan menjadi penyihir kelas meteor kedua di Akademi Naga Suci. Hah! Guru Yan tiba-tiba melihat ke arah batu itu. Ekspresinya tiba-tiba menjadi bingung. Dia menemukan bahwa ukuran batu itu jelas telah menyusut banyak. Ekspresi Guru Yan sangat serius. Di waktu berikutnya, dia secara tidak sadar mengamati ukuran batu besar itu. Benar saja, batu besar itu perlahan menyusut dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Namun, mana di sekitarnya tidak bertambah, melainkan menjadi semakin tipis. Dua tahun lagi berlalu. Kali ini, bukan hanya Guru Yan, bahkan Guru dan siswa lainnya pun memperhatikan perubahan pada batu tersebut. Batu besar yang awalnya transparan kini hanya tersisa lapisan tipis, menutupi sosok di dalamnya. Jika seseorang tidak melihat dengan cermat, mereka mungkin berpikir bahwa orang di dalam telah keluar. Bang! Suara keras ini jauh lebih menakutkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Seolah-olah ada sesuatu yang rusak. Susunan ajaib telah rusak, bahkan tidak akan bertahan selama lima tahun. Seorang guru berkata dengan wajah pucat. Di saat yang sama, Sukin perlahan membuka matanya dan berdiri. Guru Sukin. Semua orang buru-buru melangkah maju, menantikan untuk melihat Sukin maju ke alam dewa sihir. Sayangnya, meski aura di tubuhnya sudah sangat kuat, dia tetap belum bisa maju. Sukin memandangi batu itu, dan ekspresinya sedikit berubah. Dia akhirnya tahu mengapa mana di sekitarnya semakin berkurang dalam beberapa tahun terakhir. Jika levelnya masih sama seperti sebelumnya, dia yakin dia bisa maju ke alam dewa sihir. Di luar aola, terdengar suara langkah kaki. Semua orang melihat ke arah pintu dan melihat Augu memegang staf sihir di tangannya, memimpin Ferus dan yang lainnya masuk. Dia bahkan tidak melihat ke arah Sukin dan yang lainnya, sebaliknya matanya tertuju pada ningki, yang terbungkus dalam lapisan tipis kristal energi roh. Guru Augu, ketika batu ini pertama kali digali, ukurannya lebih besar dari sekarang, dan mana yang dipancarkannya jauh lebih tebal daripada sekarang. Itu pasti telah diserap seluruhnya oleh mereka. Ferus berkata dengan ekspresi pucat. Tidak masalah. Meskipun mananya tidak sebanyak yang kamu katakan, aku bisa merasakan bahwa keberadaan yang tersegel oleh batu itu pastilah seorang pesilat setengah dewa. Sudut mulut Augu sedikit terangkat, ini adalah mayat seorang demigod. Ferus, kamu sangat baik. Kamu menemukan cara bagiku untuk maju ke demigod. Selama aku mengganti garis keturunan di tubuhnya, aku akan menjadi pesilat setengah dewa Augu. Setengah dewa. Ketika Sukindan yang lainnya mendengar ini, wajah mereka tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan. Sosok di dalamnya sebenarnya adalah demigod. Namun kalimat ini diucapkan oleh Augu. Dia adalah dewa sihir, jadi kredibilitas perkataannya sangat tinggi. Ditambah dengan kecepatan kultivasi semua orang yang mengerikan dalam beberapa tahun terakhir, mereka juga merasa bahwa Augu benar. Apa yang dia katakan masuk akal? Ketika mereka memikirkan bagaimana mereka begitu dekat dengan demigod dalam beberapa tahun terakhir, dan bahkan menggunakan mana yang dipancarkan dari tubuhnya untuk berkultivasi, suasana hati semua orang menjadi sangat rumit. Belenggu. Augu dengan lembut melambaikan staff sihirnya. 2999. Ini adalah mayat seorang pesilat setengah dewa. Augu berdiri di depan Ningki, memejamkan mata, dan merasakan aura Ningki. Dia kemudian membuka matanya dan menghela nafas. Penyihir tingkat meteor yang mengikuti di belakang Augu menunjukkan keterkejutan dan kegembiraan di wajah mereka. Memikirkan kerja keras beberapa tahun terakhir, ternyata tidak sia-sia. Guru Augu, apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang dari Akademi Naga Suci ini? Ferus berjalan ke sisi Augu dan dengan dingin menatap Guru Yan dan yang lainnya. Saat matanya tertuju pada Sukin, jejak ketakutan muncul di matanya. Seorang penyihir tingkat tinggi yang sepele, dalam waktu sesingkat itu, memiliki mana yang tidak lebih lemah dari miliknya. Jika dia menunggu beberapa tahun lagi, bukankah dia akan menjadi dewa penyihir yang lain? Pada saat itu, Akademi Starpik mungkin akan langsung ditindas oleh Akademi Naga Suci. Aku akan menyerahkannya padamu. Augu berkata dengan ringan, lalu tanpa sadar mengulurkan tangan dan menyentuh lapisan tipis kristal di luar tubuh Ningki. Mata Ferus bersinar karena sedikit kejutan. Sukin dan yang lainnya telah dibelenggu oleh Augu. Sekarang mana mereka telah disegel, mereka sama seperti orang biasa. Akan sangat mudah baginya untuk menghadapinya. Magang sihir manapun dapat dengan mudah membunuh mereka. Sempurna. Saya belum pernah mendengar tentang mayat demigod yang diawetkan dengan sempurna. Selama aku menggunakan teknik rahasiaku, aku pasti bisa mengambil jejak garis keturunan pesilat setengah dewa dari tubuhnya. Pada saat itu, saya akan menjadi demigod pertama dari ras manusia. Augu merasakan dinginnya ujung jarinya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sukin dan yang lainnya sangat pucat. Mereka diserahkan ke Ferus oleh Augu. Mereka bisa membayangkan bagaimana Ferus akan memperlakukan mereka. Apakah Akademi Naga Suci akan menghilang dari bintang ajaib hari ini? Mata Sukin menunjukkan sedikit kengganan. Kaca! Suara tajam terdengar di aula. Hah! Alis Augu sedikit bergerak. Ferus dan penyihir kelas meteor lainnya saling melirik, lalu melihat sekeliling, dan akhirnya menatap Ningki dengan ekspresi terkejut. Kaca-kaca! Suara yang tajam menjadi semakin jelas. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa kristal di luar tubuh Ningki ditutupi dengan garis-garis seperti jaring laba-laba yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Suara keras terdengar. Kristal itu benar-benar hancur, lalu berubah menjadi kabut putih dan ditelan oleh Ningki. Hanya pada saat inilah semua orang merasa ngeri saat mengetahui bahwa mayat demigot yang mereka pikir sebenarnya adalah makhluk hidup. Anda! Ekspresi ngeri melintas di mata Augur dan dia tanpa sadar mengangkat staf sihirnya. Namun, saat dia mengangkat tongkatnya di depannya, Ningki meraihnya dan menghancurkannya menjadi serbuk gergaji yang jatuh ke tanah. Kamu ingin mengambil garis keturunanku? Ningki tersenyum dan berkata. Dia berbicara dalam lingua frangka planet bertuah yang telah dia pelajari dari orang-orang dari Akademi Naga Suci selama beberapa tahun terakhir. Uh! Setegup darah menyembur dari mulut Aogu. Saat setegup darah hendak mendarat di Ningki, waktu seolah berhenti. Darah mengembun di udara. Sihir waktu. Sukin dan yang lainnya terkejut. Ferus dan penyihir peringkat meteor lainnya perlahan mundur, ekspresi mereka tidak jauh berbeda dari Suking. Denigot agung, aku adalah rahmat Tuhan. Engah. Aogu baru setengah mengucapkan kata-katanya ketika kepalanya hancur. Mayat tanpa kepala itu jatuh ke tanah. Semua orang yang hadir melihat pemandangan ini dengan kaget. Aogu, salah satu dewa sihir ras manusia, mati begitu saja. Ketika mereka berpikir bahwa mereka telah berhubungan dekat dengan keberadaan yang begitu menakutkan selama beberapa tahun, kulit Sukin dan yang lainnya menjadi sangat pucat, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. So, so. Ferus dan yang lainnya berbalik dan melarikan diri. Sekarang Aogu sudah mati, jika mereka tetap di sini, mereka hanya akan mati. Ningki hanya tersenyum dan tidak bergerak. Ningki benar-benar tidak berminat menghadapi semut semacam ini yang bahkan bukan manusia abadi. Tidak, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Ketika Ningki melihat mereka, banyak siswa Akademi Naga Suci sangat ketakutan hingga mereka jatuh ke tanah, kepanikan di mata mereka hampir memadat menjadi esensi. Mengapa aku harus membunuhmu? Ningki tersenyum, lalu keluar dari aula besar. Namun ketika dia sampai di pintu, langkah kakinya terhenti sedikit. Segera setelah itu, belenggu di tangan Sukin dan yang lainnya langsung hancur. Yang mulia, mohon tunggu. Sukin tiba-tiba mengejar Ningki di depan mata semua orang yang terkejut. Guru Sukin. Guru Yan merasa ngeri. Apakah kamu bercanda? Keberadaan ini bahkan bisa membunuh dewa sihir sesuka hati. Jika mereka tidak sengaja marah, mereka akan berakhir seperti Aogu. Apa yang salah? Ningki berbalik dan menatap Sukin. Yang mulia, tahukah Anda asal mula Akademi Naga Suci? Sukin ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya dengan berani menatap mata Ningki. Saat aku sedang tidur, dia menggunakan aura yang secara tidak sengaja aku pancarkan untuk mendirikan Akademi. Kan? Ningki tersenyum tipis. Semua orang sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan ekspresi mereka tiba-tiba menjadi rumit. Setelah Ningki mengingatkan, mereka akhirnya menyadari. Bukankah dekan pertama yang mendirikan Akademi Naga Suci mengalami situasi yang sama seperti mereka sekarang? Bukankah mereka menyerap aura demigot ini dan menerobos menjadi dewa sihir dan mendirikan Akademi Naga Suci yang kuat? Jadi, yang mulia tahu segalanya. Sukin membeku sejenak, lalu berkata dengan hormat, kalau begitu, Akademi Naga Suci juga harus menjadi milik warisan yang mulia. Warisan? Itu benar. Mata Guru Yan dan yang lainnya tiba-tiba berbinar. Jika itu masalahnya, maka mereka sebenarnya bisa dianggap sebagai pewaris demigot ini. Bagaimanapun, Akademi Naga Suci mengandalkan dia untuk eksis. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Ambil batu abadi kelas atas ini. Dengan itu, itu akan cukup bagi Akademi Naga Suci untuk makmur selama 10 ribu tahun ke depan. Bisa bertemu denganku juga bisa dianggap sebagai milikmu. Peluang. Ningki dengan santai melemparkan batu abadi kelas atas ke Sukin. Bagi Ningki, hal semacam ini sama saja seperti memberikan paket merah senilai 5 yuan kepada seorang anak selama tahun baru. Begitu Sukin mengambil batu abadi, dia merasa batu itu mengandung kekuatan sihir yang sangat menakutkan. Saat dia mengangkat kepalanya karena terkejut, sosok Ningki sudah menghilang. Tindakan biasa Ningki telah menjadikan Akademi Naga Suci salah satu kekuatan teratas di planet bertuah selama 10 ribu tahun ke depan. Bahkan makhluk manusia abadi yang tertidur lelap telah terbangun. Namun, ini semua terjadi di masa depan. Saat ini, Ningki telah meninggalkan Bintang Ajaib, tetapi dia tidak berniat untuk kembali ke Bintang Leluhur. Sebaliknya, dia memasuki Domain Keberuntungan. Setelah kultivasi Jiang Yu dihapuskan, dia ditinggalkan dengannya. Tiga ribu. Mengaum. Pikiran baik dan jahat Sugang Li sepertinya telah kehilangan akal, hanya menyisakan pikiran yang paling murni. Ketika dia melihat Ningki dan Jiang Yu, dia langsung menerkam ke arah mereka. Pemikiran yang baik memilih Ningki. Pikiran jahat memilih Jiang Yu. Tidak. Jiang Yu menjerit ketakutan. Dia belum mau mati. Meskipun budidayanya telah jatuh ke tangan manusia abadi, dia percaya bahwa dengan kekuatan kaisar alamnya, masih ada peluang baginya untuk pulih. Lancang. Ningki mendengus. Pikiran baik dan jahat dipadatkan menjadi bola kecil oleh kekuatan tak kasat mata. Itu jatuh ke telapak tangan Ningki dan meronta. Tanpa tubuh Sugang Li, kamu hanyalah sebuah pikiran. Kamu tidak dapat menimbulkan masalah apapun. Ningki melihat bola kecil di telapak tangannya dan mendengus. Dengan lambayan tangannya, bola kecil itu berubah menjadi bintang jatuh dan menghilang dari pandangannya dan Jiang Yu. Kamu ingin membunuhku. Jiang Yu memandang Ningki dengan tatapan yang rumit. Itu benar. Ningki tersenyum dan mengangguk. Tunggu. Saya sudah menjadi orang cacat dan manusia abadi. Saya tidak bisa menimbulkan masalah seperti itu. Kamu bahkan tidak membunuhnya, jadi tolong selamatkan nyawa anjingku. Jiang Yu berkata dengan ekspresi ketakutan. Namun, Ningki masih bisa melihat sedikit kebencian di matanya. Jelas sekali bahwa Jiang Yu tidak bersungguh-sungguh ketika dia memohon belas kasihan. Dia hanya mencoba mengulur waktu agar dia dapat memulihkan kultifasinya. Selamatkan hidupmu yang tidak berharga. Ningki merenung. Jiang Yu memiliki ekspresi, antisipasi, di wajahnya, tapi di dalam hatinya, dia mengutuk dengan kejam. Jika dia bisa memulihkan basis budidaya kaisar ilhamnya, dia pasti akan menggunakan metode paling kejam pada Ningki dan membuatnya memohon kematian. Itu bukan tidak mungkin. Ningki tersenyum. Oh. Mata Jiang Yu dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, dia bisa mendengar arti khusus dalam kata-kata Ningki. Apa yang kamu ingin aku berikan sebagai imbalannya? Serahkan api abadi dulu. Ningki tersenyum. Api abadi. Ekspresi Jiang Yu berubah. Kamu tidak ingat, bukankah kamu yang mengambilnya dariku di akhirat? Anda sudah melupakannya begitu cepat. Wajah Jiang Yu berubah sangat jelek, seolah dia baru saja makan seteguk kotoran anjing. Akan lebih baik jika Ningki tidak menyebutkan hal ini. Sekarang dia memikirkannya, dia sangat menyesal. Jika dia mengetahuinya sebelumnya, dia akan menggunakan metode paling sederhana untuk membunuh Ningki. Sekarang, dia tidak akan terjerumus ke dalam kesulitan seperti itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa ketika dia melemparkan Ningki ke dalam turbulensi kehampaan, Ningki akan mampu bertahan dalam kondisi ekstrim seperti itu. Bertahan hidup di lingkungan seperti itu. Namun, api abadi adalah satu-satunya hal yang bisa diandalkan untuk memulihkan budidayanya. Jika dia menyerahkannya kepada Ningki, akan sangat sulit baginya untuk memulihkan budidaya kaisarnya. Apakah kamu masih ragu-ragu? Sudut mulut Ningki sedikit terangkat. Jiangyu mengertakkan gigi dan tato berbentuk api muncul di gelabelannya. Kemudian, seolah-olah tato itu menjadi hidup, tato itu terpisah dari gelabelannya dan berubah menjadi bola api. Dengan pemikiran Ningki, nyala api jatuh di belakang lehernya dan membentuk tato api. Aku sudah mengembalikan api abadi padamu. Kuharap kau bisa menepati janjimu. Namun, ada satu hal yang harus kukatakan padamu. Api abadi ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Bahkan setelah bertahun-tahun, aku sudah mengembalikannya padamu. Tidak dapat memperbaikinya. Jiang Anda berkata, Jangan khawatir. Bukan aku yang menginginkannya. Raja Kinguangwang lah yang membutuhkannya. Dengan itu, Raja Kinguangwang akan bisa mendapatkan kembali kendali atas enam jalan reinkarnasi. Pada saat itu, aku bertanya-tanya apakah Dewa Kelantian Dao Anda harus melapor ke wilayahnya ketika mereka mati. Ningki tersenyum tipis. Tato api itu berangsur-angsur memudar dan akhirnya menghilang tanpa bekas. Jika seseorang tidak berada di alam transformasi kuno, bahkan Kaisar Abadi pun tidak akan tahu bahwa dia memiliki api abadi. Bagaimanapun, budidaya Ningki sudah berada di alam abadi sejati kesatuan primordial. Dia bukan lagi seorang imortal tingkat rendah yang lemah dari sebelumnya. Apa? Mendapatkan kembali kendali atas enam jalan reinkarnasi. Mata Jiang Yu bersinar dengan sedikit keheranan. Tatapannya tertuju pada bagian belakang leher Ningki. Dia tidak bisa mempercayainya. Mungkinkah pemilik sebenarnya dari api abadi adalah Raja Kinguangwang, puncak langkah ketiga dari klan abadi kuno? Saya tahu bahwa Anda memiliki gua surga rahasia di klan Jiang milik Anda. Alasan Anda bisa menonjol di antara banyak jenius klan Jiang dan mencapai alam kaisar juga karena gua surga rahasia ini, kanan. Ningki tersenyum tipis. Jiang Yu tersentak dan tanpa sadar berteriak. Bagaimana kamu tahu? Ini adalah rahasia terpentingnya. Bahkan tiga leluhur alam transformasi kuno dari klan Jiang tidak mengetahuinya. Bagaimana Ningki mengungkapkannya hari ini? Saat ini, Jiang Yu merasa seperti ditelanjangi. Ketakutan yang tak bisa dijelaskan muncul di hatinya. Dahulu kala, dia dilahirkan di klan Jiang. Ayah dan ibunya hanyalah murid biasa dari klan Jiang. Basis budidaya mereka tidak tinggi, dan mereka hanyalah dewa surgawi. Dalam kondisi seperti itu, bakat Jiang Yu secara alami tidak akan terlalu tinggi. Dalam keadaan normal, batasnya hanya Golden Immortal atau Grand Heavenly Immortal, dan dia tidak akan bertahan sampai sekarang. Saat itu, Jiang Yu sering dipandang rendah dan dipermalukan di klan Jiang. Tepat ketika dia putus asa, dia mendapatkan gua surga yang mistis. Gua surga itu bahkan lebih makmur daripada dunia abadi. Dia memperoleh peluang yang tak terhitung jumlahnya di dalam, dan sejak saat itu, dia melonjak ke langit, menjadi salah satu jenius dari klan Jiang. Dia hanya pernah mengalami kemunduran pada bintang leluhur, dan saat itulah Ningki menggunakan busur pembasmi abadi untuk membuatnya impoten. Sekarang, bahkan di saat-saat paling sulitnya, Jiang Yu memperlakukannya sebagai kartu truf terakhirnya. Bahkan jika dia harus mengembalikan api abadi ke Ningki, dia masih memiliki secercah harapan di hatinya. Alam mistik gua surga itu benar-benar mengesankan. Ada para penggarap langkah ketiga yang jauh melampaui leluhur alam transformasi kuno dari klan Jiang. Momo-mong-mong, jika kamu tidak bertemu denganku, mungkin kamu akan menjadi karakter utama dalam hal ini. Dunia. Ningki tersenyum tipis. Bagaimana kamu tahu itu? Mustahil. Setiap kali saya meninggalkan pavilion Heaven Dao, saya akan menyegel ingatan saya. Bahkan jika jiwaku diekstraksi dan dimurnikan, kamu tidak akan tahu tentang keberadaan alam mistik gua surga ini. Apa yang kamu? Jiangyu memandang Ningki dengan ngeri. Jadi begitu. Kesadaran melintas di mata Ningki. Tidak mengherankan bahwa ketika dia menggunakan kultivasinya di puncak tahap akhir alam permintaan Dao untuk memeriksa ingatan Jiangyu, dia menemui beberapa hambatan. Dia tidak dapat melihat semuanya dengan jelas dan hanya bisa mengetahui secara samar bahwa ibunya, pangeran Muting, dan jiwa Wangsue telah dilemparkan ke alam rahasia gua surga oleh Jiangyu. Terima kasih telah menonton!